Wanita Iblis Jelit 26. Nona itu kerutkan alis. Wajahnya menampilkan hawa pembunuhan, serunya, kasih taulah kepada pemimpin gerjamu ini, nanti lewat tengah malaem, guruku bersama rombongan jago-jago benggaka, akan berkunjung kemari. Masihlah ada kesempatan apabila kalian hendak menginginkan perdamaian. Asal kalian suka menggabungkan diri ke dalam rombongan benggak, tentu terhindar dari malapetaka. Tengah malaem belum ada pernyataan, begitu sudah terlanjur masuk ke dalam gereja ini, tentu sukar ditolong lagi. Gereja Siow Limsi cukup dikenal dalam dunia persilatan. Dengan kata-katamu yang sombong itu, seharusnya Loni segera memberi hajaran kepadamu. Tiba-tiba Nona Baju Merah tertawa mengikik, ujarnya, hanya dengan mengandalkan kepandayanmu yang tak berarti. Hektometer, apakah engkau tak takut lidahmu disambar angin? Nona Baju Biru Mim beri isyarat dengan tangan, tak perlu banyak bicara dengan dia. Ayo, kita pergi katanya Seraya mendahului pergi. Si Nona Baju Merah dan ketiga tokoh yang sudah menjadi kaki tangan benggak itu, segera mengikutinya. Dalam pertempuran tadi, Taihai mengetahui bahwa kepandayan Nona Baju Merah itu tak di bawahnya. Sejenak ia tertegun tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara Siow Lim berseru dengan suara yang lemah, jangan mengejar mereka. Lebih baik kita masuk ke dalam dan berunding menyiapkan rencana. Karena berterima kasih atas bantuan pemuda itu dalam menyelamatkan gereja Siow Lim Si, Taihai mengindahkan sekali pada Siula M. Harap Wui Si Chu beristirahat dengan tenang. Biarlah Loni yang memberitahukan hal ini kepada Taiyi Su Heng, katanya. Siulam menghela nafas, saat ini aku sedang melakukan pernafasan. Maaf, tak dapat ikut ke dalam. Apabila Taiyi Sian Su dapat datang kemari, ah sungguh beruntung sekali. Sebenarnya dengan dilindungi oleh beberapa padri, Siulam tengah menyalurkan lewekang untuk menyembuhkan luka yang dideritanya dari pukulan Buing Es In Kun Pek Chogi. Tetapi karena mendengar pembicaraan antara si Nona Baju Biru dengan Taihai Sian Su tadi, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak sambung bicara. Diam-diam Taihai Su Heng mimbatin, saat ini Taiyi Su Heng sedang dalam kedudukan sebagai ketua gereja. Dan kedudukannya berat sekali. Bagaimana dapat mengundangnya keluar menemui anak muda ini? Tiba-tiba terdengar suitan panjangjang seolah-olah menembus angkasa. Dan dengan cepat sekali dua sosok bayangan melesat tiba. Ah, kiranya Pak Khoai Uilian dan Lem Khoai Shinki yang muncul. Dengan metu berkilat-kilat Pak Khoai menatap Siulam Seraya berkata, Hai, mengapa? Apakah engkau terluka? Benar, memang terluka, sahut Siulam. Pak Khoai segera menghampiri, mengulurkan tangannya, Bagaimana kalau ku bantu engkau mimberi saluran tenaga supaya cepat sembuh? Bermula Siulam curiga jangan-jangan orang itu hendak mencelakakan dirinya. Tetapi pada lain kilas ia hilangkan kecurigaan itu. Kalau mimang bermaksud jahat, tentu dengan terang-terangan mereka dapat melakukannya. Silahkan lo siampu melakukan, katanya serentak. Sesungguhnya Pak Khoai Uilian memang mimpunyai rencana jahat untuk diam-diam mencelakai pemuda itu. Tetapi demi mendengar jawaban Siulam yang tegas dan berani, Dia malah tak enak hati sendiri. Segera ia letakkan tangannya ke dada anak muda itu. Serentak Siulam segera rasakan suatu hawa panas yang keras, Menyalur ke dalam tubuhnya. Buru-buru ia kerahkan lewekang untuk menyambut pancaran hawa itu. Agaknya lem Khoai Shinki tak puas karena Pak Khoai mi memberi saluran lewekang itu. Dia pun melangkah maju dan tanpa berkata suatu apa terus lekatkan tangannya ke punggung Siulam. Pak Khoai mendengus dingin. Tiba-tiba ia perkeras tenaga salurannya. Siulam didorongnya ke belakang dan serentak dengan itu ia menyalurkan lewekangnya lebih keras lagi. Lam Khoai balas tertawa dingin. Dia pun tak mau mengalah salurannya lewekang ketubuh si anak muda diperhebat untuk menghalau saluran lewekang Pak Khoai. Selaka, tubuh Siulam telah dijadikan medan adul wekang dari kedua tokoh aneh itu. Mereka saling penasaran dan makin menambah hebat salurannya. Dengan demikian, Siulam makin menderita. Ia rasakan darah dan perkakas dalam tubuhnya seperti copot, darah bergolak-golak seperti kuda binal, sakitnya bukan alang kepalang. Tetapi kedua tokoh aneh itu tak menghiraukan penderitaan anak muda itu. Mereka hanya mencari kepuasan untuk melampiaskan nafsu hatinya. Sekalipun diketahuinya bagaimana anak muda itu menderita setengah mati, namun mereka tetap tak mau menghentikan pancaran tenaga saktinya, sebelum ada yang kalah dan menang. Sesungguhnya Siulam sudah tak kuat lagi. Ketika ia hendak berserumi minta kedua tokoh itu hentikan saluran mereka, tiba-tiba ia rasakan serangkum hawa hangat yang aneh, menyusup ke dalam perut. Hawa itu panas sekali dan Siulam merasa seperti dibakar tubuhnya, ia tak jadi mim buka mulut karena harus mengerahkan tenaga dalam untuk menolaknya. Ternyata karena marah makalah M.Ko Aishinki telah memancarkan lewekang cek kian ciang. Pak Koi Uilian tertawa dingin. Dia pun tak mau kalah dan memancarkan lewekang hian ping ciang yang dingin seperti S2 Maca M. Lewekang sakti panas dan dingin telah menyerang tubuh Siula M. Dapat dibayangkan betapa penderitaan anak muda itu. Dia sebentar merasa seperti dibakar, sebentar lagi merasa seperti dibenam dalam laut S. Melihat penderitaan anak muda itu, Tai Hai tak dapat tinggal dia M. Segera ia menghampiri. Harap si Chu berdua suka hentikan penyaluran. Jika diteruskan, kiranya pui si Chu tentu tak dapat bertahan lagi serunya. Pak Koi Uilian deliki metu kepada paderi itu dan mim bentaknya, lekas, enyah. Tai Hai Sian Su tertegun, serunya, apa? Pak Koi Uilian berteriak marah, apa engkau tuli? Pergilah dengan tangan kanan masih melekat pada dada Siula M. Tangan kirinya tiba-tiba ditamparkan ke arah Tai Hai Sian Su. Serangkum tenaga keras segera milanda paderi itu. Tai Hai terkejut dan buru-buru menangkis tetapi taurung ia terdampar mundur dua langkah. Dia M-dia M ia terperanjat, hektometer, hebat benar lewekang orang ini. Hanya tangan kirinya saja sudah sedemikian dasyat. Kepandainya tentu luar biasa. Huak, sekonyong-konyong Siula M muntahkan segumpal darah segar. Ia benar-benar tak tahan lagi. Dan pingsanlah anak muda itu. Sekalipun anak muda itu sudah pingsan, kedua manusia aneh itu tak mau hentikan adul wekangnya. Yang satu Mi lekatkan telapak tangannya ke dada Siula M, yang satu di punggung anak muda itu. Tai Hai gelisah sekali. Siula M sudah pingsan. Jika kedua tokoh itu tetap tak mau hentikan penyaluran lewekangnya, Siula M tentu akan hancur binasa. Tetapi Tai Hai menginsyafi. Kepandainya tak mampu menandingi Mirka. Apalagi mengingat saat itu Siou Lim Si sedang terancam gerombolan benggak yang ganas. Jika mencari permusuhan lagi kepada kedua tokoh sakti itu, tentu lebih Mi nambah kesulitan. Namun ia pun tak dapat melihat anak muda itu menderita kebinasan di tangan kedua manusia yang tak kenal kasehan itu. Pemuda itu harus diselamatkan. Pengah ia bingung tak tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba terdengar derap kaki orang berlari mendatangi. Kiranya Tai I Sian Su dengan diiringi Tai Lip, Tai Tu dan delapan kocu Siou Lim si tengah berlari mendatangi. Dalam beberapa kejap saja mereka sudah tiba. Menyaksikan keadaan Siula M, Tai I kerutkan alis dan menegur Tai Hai, Pui Si Chu adalah bintang penolong gereja kita. Mengapa engkau diam saja melihat dia berada dalam kesukaran? Tai Hai rangkapkan kedua tangannya Mi beri hormat kepada Su Hengnya yang kini menjadi pejabat pimpinan gereja itu, Siou Te telah Mi minta mereka, tetapi kedua Si Chu itu tak mau Mi luluskan permintaan Siou Te. Siou Te memang sedang bingung untuk mengambil langkah. Tai I berpaling ke arah Tai Lip dan Tai Tu, Mi beri isyarat kepada mereka supaya siap menghadapi musuh yang tangguh. Kemudian ia sendiri maju menghampiri dan Mi beri hormat. On Mi Tohut serunya dengan tenang, maukah Si Chu berdua berhenti sebentar untuk mendengar ucapan Loni. Saat itu Pak Ko Ai U Ilian dan La Em Ko Ai Sinki tengah Mi perhebat pancaran Luekangnya. Luekang sakti Cek Yen Chiang dan Hian Ting Chiang sedang Mi mancar dengan dasyatnya. Jangankah berhenti, sedang berpaling memukah saja kedua tokoh itu tak mau. Melihat keliaran mereka, Tai I yang sabar terpaksa meledak kemarahannya. Berserulah ia dengan nyaring, Loni minta dengan hormat supaya si Chu berdua suka berhenti sebentar. Apakah si Chu berdua tak mau mengindahkan sama sekali? Pak Ko Ai U Ilian tenang-tenang berpaling dan tertawa dingin. Hektometer, engkau bicara dengan siapa? Loni bicara kepada si Chu berdua. Si Chu berdua bukan orang yang tuli dan bukan pula orang limbung. Mengapa tak mengerti pembicaraan Loni? Engkau berani berkata melukai hati orang. Mungkin engkau sudah bosan hidup? Bukan serulah M. Ko Ai Sinki. Jawab Tai I Siansu, Loni ingin Mi memperingatkan bahwa tindakan si Chu berdua terhadap seorang anak muda begitu itu. Apakah si Chu berdua tak takut dicertawai kaum persilatan? Pak Ko Ai cepat menukas, Hektometer, siapakah yang berani menertawai Laem Ko Ai dan Pak Ko Ai? Berarti dia tentu sudah bosan hidup cepat-cepat Laem Ko Ai Sinki melanjutkan kata-kata rekannya. Aneh, benar-benar aneh. Kedua manusia aneh itu sedang mengadu kesaktian luwekang. Tetapi nada kata-kata mereka seolah-olah seperti seorang kawan. Melihat keadaan si Chu Lam sudah makin payah, Tai I Hmi mutuskan mencari daya untuk menghentikan tindakan kedua orang itu, baru nanti bicara lagi. Apapun maksud kata-kata si Chu berdua itu, tetapi Loni minta si Chu berdua hentikan dulu menganiaya anak itu teriak pejabat ketua si Chu Lim si itu dengan tenang. Pak Ko Ai U Ilian menyambut permintaan paderi itu dengan sebuah tamparan tangan kiri. Tetapi ketua si Chu Lim si itu sudah bersiap-siap. Buru-buru ia gerakan tangan kanan. Menangkisnya. Sekalipun begitu tak urung ia tetap merasa dadanya sesak dan tubuhnya tersurut mundur dua langkah. Untunglah Tai I lebih sakti daripada Tai Hai dan lagi ia sudah mengadakan penjagaan lebih dulu. Cepat-cepat paderi itu berkisar ke kiri untuk menghindarkan diri. Tetapi celaka, La M. Ko Ai Sinki pun tak mau kalah hati. Segera ia menampar paderi itu juga seraya berseru, nih, coba rasakan juga pukulanku. Tai I Sian Su dorongkan kedua tangannya untuk menyongsong. Karena tadi ia sudah menderita, kali ini ia tak mau hal itu terulang lagi. Ia mendorong dengan kedua tangannya dan dengan tenaga penuh. Terdengar letupan keras dan Tai I tetap tersurut mundur selangkah. Tai I Lip dan Tai I Tu segera melangkah maju. Dipandangnya kedua manusia aneh itu dengan sikap menempurnya. Saat itu tiba-tiba Si U La M. tersadar. Begitu Mim Buka Mati segera ia berkata kepada Tai I Sian Su, harap Tai I Su jangan khawatir. Kedua Lo Chi Am Pua ini bersahabat baik sekali dengan Wam Pua. Tak nanti mereka akan mencelakai Wam Pua. Siapa bersahabat dengan engkau te iba-tiba Paku Aimi bentaknya. Si U La M. hanya ganda tertawa tak mau menyahut melainkan mengatupkan matanya lagi. Ternyata pancaran lo wekang panas dan dingin yang dilanda dalam tubuh pemuda itu, saat itu sudah mulai menyurut. Dan terjadilah suatu keajaiban. Luka akibat dari pukulan Bu Ingsien Kun tadi karena diamuk oleh lo wekang panas dan lo wekang dingin, luka itu mimbuka dan mi luncur keluar dari mulut Si U La M. Tetapi setelah darah kental itu keluar, luka itu pun sembuh sama sekali. Memang pada saat terjadi proses penyembuhan itu, Si U La M. tak tahan dan pingsan. Tetapi setelah berlangsung beberapa jenak ia pun dapat tersadar kembali. Dan saat itu walaupun lo wekang panas dan lo wekang dingin itu masih berkecamuk dalam tubuhnya, tetapi Si U La M. sudah tak begitu menerita seperti ketika luka akibat Bu Ingsien Kun tadi masih belum sembuh. Dan saat itu, ia pun segera kerahkan lo wekangnya untuk menghadapi serangan lo wekang panas dan lo wekang dingin itu. Dan terjadilah semaca M. perang tanding yang aneh. Jika ia merasa kepanasan, ia segera menggabungkan lo wekangnya dengan lo wekang dingin untuk menghalau hawa panas itu. Dan kalau lo wekang dingin lebih kuat, buru-buru ia gabungkan lo wekangnya dengan lo wekang panas untuk mengusin sinyur hawa dingin itu. Dengan kira begitu, kini dapatlah ia menguasai kedua maca M. lo wekang sakti yang tengah melanda tubuhnya. Sesungguhnya lo wekang kedua manusia aneh itu memang istimewa hebatnya. Tetapi tingkat kesaktian mereka berimbang. Dalam keadaan itulah maka Siu Lam berhasil dapat mengendalikan mereka dengan jalan saling mengadu lo wekang Mirka. Saat itu jika Siu Lam mau gabungkan lo wekangnya dengan lo wekang Laem Khoai Sinki Pak Khoai Uilian pasti terdesak. Tetapi jika ia menggabung dengan Pak Khoai Uilian, Laem Khoai Sinki tentu yang terdesak. Pada saat Siu Lam menyadari keadaan itu, Pak Khoai dan Laem Khoai pun mengetahui juga. Tetapi karena watak mereka yang angkul dan tak mau kalah, mereka tetap tak mau berhenti. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika Seng Bangau berkelahi dengan kerang, si pengail ikan yang mendapat keuntungan karena dapat menangkap mereka. Demikian pun dengan keadaan Siu Lam. Karena kedua manusia aneh itu saling ngotot untuk mengadu kesaktian lo wekang, maka dia pun segera berusaha untuk menarik keuntungan. Dalam menerama banjir lo wekang panas dan dingin itu, Siu Lam merasa bahwa kedua lo wekang itu mengalir ke arah jalan darah Seng Si Hian Kuan dalam tubuhnya. Padahal Seng Si Hian Kuan merupakan jalan darah utama yang paling sukar diterobos. Dan jalan darah itu merupakan bagian yang penting sekali atau merupakan kuan rintangan terakhir yang harus ditembus. Begitu Seng Si Hian Kuan itu tertembus, maka sempurnalah lo wekang seseorang. Penderitaan yang dialami Siu Lam selama beberapa bulan ini, selalu berakhir dengan suatu rejeki besar di mana dia selalu mimper oleh keuntungan yang tak disangka-sangka berupa ilmu kesaktian dari beberapa tokoh sakti. Dengan begitu, sekalipun dalam batin ia mengalami derita, tetapi dalam ilmu kepandayan ia mimper oleh kemajuan yang luar biasa. Dalam pada itu karena adu lo wekang itu berlangsung lama, akhirnya Pak Kauai Uilian marah. Dengan mendengus dingin, ia mencengkerah em sekerasnya dada Siu Lam. Ia salurkan seluruh lo wekang Hian Ping Chiang. Seketika hawa panas yang mengembang di punggung Siu Lam terdesak mundur. Dan menggigilah tubuh anak muda itu. Luekang yang dikerahkannya, buyar terlanda hawa dingin itu. Untung pada saat lain, Lam Kauai Shinki segera melancarkan serangan balasan. Gelombang hawa panas segera melanda dalam tubuhnya. Hwa dingin itu pun segera menyurut reda. Perubahan panas dan dingin itu berlangsung dengan cepat dan dasyat sekali. Dan karena Siu Lam tak kuasa lagi. Mim pertahankan diri, gelombang kedua lo wekang itu meluap ke atas dan menerjang bagian sengsi Hian Kuan. Saat itu Pak Kauai tengah mengerahkan lo wekangnya untuk balas menyerang. Tubuh Siu Lam yang panas tiba-tiba seperti disiram air es dan untuk yang kesekian kalinya, ia menggigil lagi. Wajahnya berubah mimbesi, darah serasa mimbeku. Tai Isian Su berdiri dam di samping. Matanya tak lepas mi mandang tubuh Siu Lam. Ia kaget sekali ketika menyaksikan tubuh pemuda itu menderita kecelakaan. Tai Isian Su tak dapat tinggal diam lagi. Segera ia lari menghampiri. Tiba-tiba Lam Kauai Sinki mengembor keras. Tangan yang melekat di punggung Siu Lam, tiba-tiba didorongkan sekuatnya. Serangkum lo wekang panas segera berhamburan ke dalam tubuh pemuda itu. Tubuh Siu Lam yang kaku kedinginan, pun segera gemetar lagi. Peluh bercucuran mimbasai mukanya. Kumpulan lo wekang panas dingin yang berpusat di pusar lo wekang sendiri, akibat dorongan dari kedua tokoh yang gila-gilaan itu, telah meluap, meletus berhamburan milanda ke bagian jalan Seng Si Hian Kuan. Oh! Siu Lam merasakan tubuhnya seperti ringan sekali. Tapi serempak dengan itu ia merasakan hawa panas mimbakar dirinya itu makin hebat. Buru-buru ia kerahkan lo wekangnya untuk bertahan. Tapi suatu keajaiban telah terjadi. Karena tubuhnya serasa ringan seperti bulu, begitu ia kerahkan tenaga, tiba-tiba tubuh mi lanting ke udara dan turun setombak jauhnya. Peristiwa aneh itu benar-benar mengejutkanlah M. Koai dan Pak Koai. Mereka termangu-mangu. Pancaran lo wekangnya pun reda. Tai Isian Su yang berlari hendak memberi pertolongan, pun juga Kesimah menyaksikan anak muda yang duduk itu tiba-tiba dapat melenting ke udara dan terlepas dari himpitan kedua manusia aneh. Pejabat ketua Siu Lim Si itu tertegun. Kedua tokoh aneh itu ngimang gila-gilaan. Begitu tempat penyaluran lo wekang mereka menghilang, keduanya segera adu lo wekang. Pak Koai Uilian dorongkan tangannya ke muka, demikian pun lah M. Koai Shinki. Keduanya kini bertempur mengadu kesaktian lo wekang. Selekas berdiri di tanah, Siula M. D. A. M. D. A. M. menyalurkan darahnya. Bukan saja tiada sakit, pun malah terasa nyaman dan longgar sekali. Ia heran tapi girang sekali. Apakah si Chu tak terluka? Sesaat kemudian terdengar suara Tai Isian Su bertanya. Tidak terasa apa-apa, sahut Siu Lim. Dia sendiri tak mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya. Maka ia menyahut menurut keadaan yang dirasakan saja. Ketika Mi mandang ke arah sana, Siula M. terperanjat. Celaka, kedua tokoh itu sama-sama saktinya. Jika mereka tak mau berhenti bertempur, siapapun yang terluka pasti akan menimbulkan kerugian kita. Saat ini Siu Lim si Mi merlukan tenaga mereka. Asal dapat menguasai mereka, mereka tentu merupakan tenaga-tenaga yang sangat berguna. Di A. M. D. A. M. ia mengeluh ketika melihat kedua tokoh aneh itu tengah adul wakang. Segera ia menghampiri. Mau kemanakah pui si Chu ini? Tiba-tiba Tai Isian Su menghadangnya. Hendak ku cegah agar Mi R. K. jangan terus bertempur. Tai Is terkejut, cegahnya, kedua orang itu sakti sekali. Pukulannya seberat seribu kati. Luka si Chu masih belum sembuh benar. Jika Mi R. K. sampai, mereka berwatak jelek. Gemar M. bunuh tanpa suatu alasan. Tapi rasanya mereka masih mau mendengarkan kata-kataku. Kecuali aku, rasanya tiada seorang pun yang mampu mencegah Mi R. K. Tai Is tertegun. Dia M. dia M. ia mengakui kebenaran kata-kata anak muda itu. Maka berserulah Si Ula M. dengan nyaring, harap lociampu berhenti dahulu. Wampu hendak bicara sedikit. Lame Koai dan Pak Koai berpaling mi mandang kepadanya, tetapi tetap tak menghiraukan. Si Ula M. terkejut. Dari kerut wajahnya jelas kedua tokoh aneh itu telah berkokoh tekat. Sebelum ada yang menang atau kalah, Mi R. K. tak mau berhenti. Si Ula M. menjadi sibuk dibuatnya. Tiada seorang pun yang mampu melerai kedua tokoh itu. Tengah ia sibuk mencari akal, Tiba-tiba tangannya menyentuh pedang perkau kia M. yang tersanggul di punggungnya. Serentak ia mendapat pikiran. Pedang pusaka itu dihunusnya lalu ia menghampiri mereka. Lociampu berdua adalah tokoh-tokoh ternama. Tentulah setiap patah ucapan lociampu berdua telah menyatakan sanggup untuk Mi bantuampu. Pernyataan itu harus dipenuhi. Saat ini bukan saat lociampu saling bertempur mati-matian. Jika lociampu hendak Mi mutuskan siapa yang lebih sakti, pun harus tunggu nanti apabila sudah selesai Mi menuhi janji terhadap Buampu. Ia yakin, kata-katanya itu tentu dapat menimbulkan kemarahan kedua tokoh aneh itu. Tetapi Si Ula M. sudah siap suatu rencana untuk menghentikan mereka dengan Kekerasan. Segera ia bolang-balingkan pedang perkau kia em seraya berseru, jika lociampu tetap tak mau menghiraukan permintaan ini harap jangan sesalkan Wampu akan berlaku kurang ajar. Ia menutup ucapannya dengan menusuk ke arah kedua tangan lem koai dan pak koai yang tengah saling melekat itu. Perkau kia em merupakan pedang pusaka yang dapat menabas logam seperti orang mengiris tanah liat. Betapapun hebatnya kedua tokoh aneh itu, tetapi tangan mereka tetap terdiri dari darah dan daging. Tidak mungkin mereka mampu bertahan terhadap tusukan pedang pusaka itu. Serentak lem koai dan pak koai menarik pulang lewakangnya dan menarik kembali tangannya. Dan tepat pada saat itu juga, Si Ula M. pun menarik mundur pedangnya. Pak koai uilian berpaling deliki metu ke arah Si Ula M., Hektometer, engkau memang budak yang gemar mencampuri urusan orang. Awas pada suatu hari, engkau pasti mampus di bawah pukulanku, hian pengciang. Hektometer, belum tentu, denguslah M. koai shinki. Si Ula M. memberi hormat kepada kedua manusia aneh itu, lociampu sudah berjanji hendak mim bantu ampu. Seharusnya janji itu harus ditepati. Lain-lain urusan, wampu minta nanti saja diselesaikan lagi setelah peristiwa yang saat ini tengah mengancah M. Si Ulim Si sudah selesai. Di A. M. Si Ula M. mencatat dalam hati bahwa dalam setiap ucapan, L. M. koai shinki itu selalu berdiri di pihaknya. Tetapi ia juga mengerti bahwa hal itu bukan disebabkan karena L. M. koai sayang kepadanya, tetapi semata metu diperuntukkan untuk menentang Pak koai saja. Kedua manusia aneh itu tak dapat menyangkal ucapan Si Ula M. Mereka tak menyahut melainkan M. Dingus saja. Dalam kesempatan yang luang itu, Tai Hai Sian Su segera menuturkan apa yang telah terjadi tadi. Terutama ultimatum dari si nona baju biru yang M. beribat tas waktu sampai tengah malaem nanti. Apabila Si Ulim Si tak mau menyerah, ketua benggak dan rombongan jago-jagonya akan M. bikin rata gereja Si Ulim Si. Tai I Sian Su menengadah mi mandang langit. Ujarnya, saat ini masih sore. Saudara-saudara tentu letih, harap masuk ke dalam gereja dan beristirahat secukupnya. Nanti malam kita rundingkan lagi ker-ker untuk menghadapi musuh. L. M. koai shinki kerutkan alis, jika tak ada arak, aku tak sudi makan. Sungguh menjengkelkan sekali gereja ini. Banyak sekali aturannya. Tiba-tiba Pak koai Uilian nyeletuk tertawa dingin, Toh, nyatanya sudah lebih dari 30 tahun tak minum arak, engkau tetap tak mati. Bagaimana engkau tahu aku tidak minum arak teriak lem koai dengan murka. Kuatir kedua manusia aneh itu akan bertengkar lagi, buru-buru Tai I Sian Su berkata, Memang pada kebiasaannya, dalam setiap menjamu tamu gereja, kami tentu tak menyediakan minuman arak. Tetapi gereja kami menyimpan arak wangi yang sudah puluhan tahun lamanya. Jika jiwi berdua memang menginginkan, dengan segala senang hati Loni pasti akan menghidangkannya. Pejabat ketua si Yau Lim si itu dengan sikap lormat segera persilahkan kedua manusia aneh itu masuk ke dalam gereja. Si Ula M cepat melangkah ke samping Tai I Sian Su dan berbisik, Wampu telah kehilangan sebatang pedang pusaka. Jika yang sebatang ini sampai hilang lagi, Wampu benar-benar malu pada Sian Su. Tai I Sian Su tersenyum, Cheng Liu NG dan Pekau, sudah bukan hak milik gereja Si Yau Lim S lagi. Bagaimana puisi cuh hendak mengurusnya, Loni tak berhak bertanya. Si Ula yang menghela nafas pelahan, ujarnya. Ah, pertemuan malam nanti, bukan melainkan menyangkut hidup matinya gereja Si Yau Lim SI, tetapi menyangkut nasib seluruh dunia persilatan. Sahut Tai I dengan tegas, murid Si Yau Lim SI dari tiga angkatan, telah bersedia mati untuk gereja dan dunia persilatan. Jika puisi cuh mim punya rencana harap segera mim beritahu. Wampu merasa ada suatu hal yang mengejutkan. Hal ini mim buat hati wampu selalu gelisah. Pertempuran nanti malam, walaupun yang utama karena mengandalkan kesatuhan dan persatuhan dari seluruh murid-murid Si Yau Lim SI, tetapi kedua tokoh lem koai dan pak koai itu sesungguhnya merupakan tenaga-tenaga yang penting sekali. Melainkan tenaganya yang sakti mereka berdua pun mimiliki ilmu pukulan yang istimewa. Menurut himat wampu, kedua tokoh itu tepat sekali untuk menghadapi jago-jago dari bengat. Tetapi yang wampu cemaskan adalah apabila mereka berdua sampai dapat dikuasai musuh dan dipergunakan mereka. Si cuh menguatirkan watak mereka yang buruk itu akan timbul kembali dan sukar diperingatkan tanya Tai I. Si Ula M. gelengkan kepala, sahutnya, tadi yang bertempur dengan wampuah, kecuali Nona Bajo Merah yang memang menjadi murid ketua benggak. Masih ada tiga orang yang merupakan tokoh-tokoh termasyur di daerah Kang Lem Kan Pak. Dalam pertemuan di Gunung Tai San Tempo Hari, mereka merupakan tokoh-tokoh yang paling mimbenci benggak. Tetapi ternyata mereka sekarang menjadi kaki tangan benggak. Inilah yang membuat wampuah tak habis mengerti. Ia berhenti sejenak, menghela nafas, menilik kepandean kedua tokoh La M. koai dan Pak koai itu, tentu tak sukar untuk menangkap kedua gadis murid benggak. Tetapi anehnya, ternyata kedua anak perempuan itu dapat lolos. Dan kemudian, wampuah dapatkan kedua Nona itu ternyata bukan murid benggak yang sesungguhnya. Ini lebih mengherankan lagi. Seharusnya Lem koai dan Pak koai jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Jelas kedua Nona itu kepandainya tentu lebih rendah dari murid benggak. Dan ketika bertemu dengan wampuah, kedua tokoh La M. koai dan Pak koai itu tak pernah menyebut-nyebut tentang peristiwa hasil pengejaran mereka. Wampuah duga, kedua Nona itu pasti berhasil meloloskan diri tanpa menderita suatu luka apapun. Inilah yang benar-benar menjadi pemikiran wampuah. Menilik keadaan Tai Hang Sute, Loni duga orang benggak itu tentu menggunakan semaca emobat untuk menghilangkan kesadaran pikiran orang, kata Tai Sian Su. Penilaian lociampuah itu tepat, kata Siu La M., wampuah juga menduga mereka pasti menggunakan obat dius untuk menghilangkan pikiran orang, agar orang itu mau menjadi kaki tangan mereka dan menurut segala perintah mereka. Dalam pada bicara itu, mereka sudah tiba di ruang tempat Hong Sio atau ketua gereja. Lam Ko Ai, Pak Ko Ai dan Siu La M. diperlakukan sebagai tetamu agung dari gereja Sio Lim Si. Di dalam ruang itu sudah siap dengan hidangan yang lezat. Tai Ih beserta ketiga Sutehnya, Tai Hai, Tai Lip dan Tai Tu menemani ketiga tetamunya. Perjamuan itu benar-benar merupakan perjamuan yang istimewa. Keempat paderi dari Angkatan Gelar Tai, demi menghormati tetamunya telah samamim buka pantangan minum arak. Lam Ko Ai dan Pak Ko Ai tetap mengunjukkan wajah dingin. Mereka tak mau bicara dengan para paderi Siu Lim Si, pun tak sudi omong-omong NG dengan Siu La M. Kedua manusia aneh itu minum senatnya sendiri. Paderi kecil yang milayani menuang arak, tak henti-hentinya menuangkan arak lagi ke dalam cawan kedua tokoh itu. Hanya dalam beberapa kejap saja, kedua tokoh itu masing-masing telah menghabiskan lima puluhan cawan arak. Siu La M. terkejut. Dia M. dia M. ia mengeluh, ah, tampaknya kedua orang itu beradu lagi dalam kekuatan minum. Selaka, kalau sampai mereka minum di luar batas, tentu akan mabuk. Pertempuran nanti malah M. benar-benar menyangkut nasib dunia persilatan. Jika kedua tokoh itu sampai lupa daratan, mereka tentu teada berguna tenaganya. Secepat mendapat pikiran, Siu La M. segera mengangkat cawan arak di meja dan berseru mengajak kedua tokoh itu minum, wampu-wahendak mohoen petunjuk. Setelah meneguk habis cawannya, kedua tokoh itu serempak berseru, urusan apa? Nanti tengah malah M. ketua benggak akan memimpin anak buahnya menyerang gereja ini. Kiranya lociampu tentu sudah mengetahui, bukan? Kalau tahu lalu mau apa denguslah M. koai. Soal itu menyangkut kepentingan seluruh dunia persilatan di kemudian hari. Dan bukan semet-semetoh hanya menyangkut kepentingan gereja Siu Lim Si saja kata Siu La M. Aku toh bukan murid Siu Lim Si, apa peduliku dengus lem koai shinki? Benar, biarlah paderi-paderi Siu Lim Si dibunuh habis, aku tak peduli serupa koai. Seketika wajah Ta'ih dan ketiga sutenya berubah. Ucapan kedua tokoh itu benar-benar menyakiti hati. Ta'ih segera hendak bergerak. Siu La M cepat mencegah ketua Siu Lim Si itu, agar jangan bertindak sesuatu yang menimbulkan permusuhan dengan lem koai dan pak koai. Anak muda itu menyadari betapa penting kedudukan kedua tokoh sakti itu dalam pertempuran nanti mala M. Apabila kedua tokoh itu sempat mi-mihaka benggaka, Siu Lim Si pasti akan menderita malapetaka. Dalam menghadapi tingkah laku La M koai dan pak koai yang serba menjengkelkan itu, hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin. Sekalipun lociampu tiada sangkut paut dengan Siu Lim Si tetapi lociampu sudah berjanji hendak mi bantu ampu kata Siu La M. La M koai saling berpandangan dengan pak koai. Serempak mereka berseru, urusan mi bantu hanya terhadap engkau. Jangan mencampur adukan dengan lain urusan. Diayam-diayam Siu La M girang karena kedua tokoh itu ternyata masih pegang janji. Ia mim di sikitai ih, mereka habis bertempur dasyat, tentu lelah. Biarkan mereka tidur, kita carilah intempat untuk berunding. Tai Isian Su segera berbangkit dan berjalan keluar. Ia menghela nafas. Delapan ratus anak murid Siu Lim Si telah mim bulatkan tekat untuk mim pertahankan gereja ini sa MPAI titik darah yang penghabisan. Bagus, seru Siu La M, biarlah wampu yang mengajak kedua tokoh aneh itu untuk menempur jago-jago bengdak. Sedang Sian Su harap siapkan 12 murid Siu Lim Si yang berilmu tinggi untuk mimimpin barisan. Tai Isian Su mengangguk. Hanya Loni masih tetap khawatir Lemko Ai dan Pakko Ai itu akan berhianat. Siu La M tersenyum, dalam hal ini harap Lo Ciampu jangan khawatir. Sekalipun watak kedua orang itu aneh dan angkuh sekali, tetapi mereka adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Sekali sudah berjanji mim bantuku, tentu mereka akan melaksanakan sampai selesai. Ia tersenyum pula dan melanjutkan kata-katanya, Memang mim ngadepi mirka, kita tak dapat menggunakan ker-ker biasa. Wampu sudah mimpunyai pengalaman. Tai I bersyukur karena pemuda itu benar-benar mau mim bantu kesukaran Siu Lim Si. Tiba-tiba Tai Hai menyeletuk, ada suatu hal yang masih kurang jelas dan akan minta Pui Si Chu Sukami memberi penjelasan. Silahkan. Dengan tenaga luekangnya yang sakti, kedua tokoh Lemko Ai dan Pakko Ai tadi telah menjepit Si Chu di tengah. Sekilas pandang tampaklah Pui Si Chu sangat menderita sekali. Tetapi mengapa pada saat ini Si Chu tak menderita suatu apa? Si Ula M mengangguk tertawa, memang saat itu wampu menderita kesakitan luar biasa. Kemungkinan karena luekang kedua tokoh itu berimbang kekuatannya, maka wampu sampai mengalami penderitaan sehebat itu. Tetapi penderitaan itu malah berakibat suatu keuntungan yang tak disangka-sangka. Tuhan tentu selalu mim berkai orang yang baik. Loni mengucapkan selamat atas peruntungan Si Chu, kata Tai I Sian Su. Kemudian ketua Siaulim SI itu mim mandang ke langit, katanya, Loni sudah mim persiapkan penjagaan di ruang ini. Silahkan Si Chu beristirahat. Apabila terjadi sesuatu, Loni pasti segera suruh mim beritahukan Si Chu. Ketua Siaulim SI itu pun segera tinggalkan tempat itu. Ketika mengantar keluar ruang, Siu Lam berkata dengan bisik-bisik, Laem Khoai dan Pak Khoai memang mim punya kesan buruk terhadap Siaulim SI. Tetapi saat ini kita mim merlukan tenaga, harap lociampu suka bersabar. Tai I mengiakan dan mim persilahkan anak muda itu masuk. Ketika ketua Siaulim SI itu sudah pergi, Siu Lam kembali ke dalam ruang. Tampak di atas ruang itu tergantung tiga buah huruf bertuliskan tinta Mas Hang Tiang SI, ruang kepala gereja. Diam-diam Siu Lam terkejut. Beberapa bulan yang lalu, Siaulim SI adalah gereja yang termasyur dan sangat dihormati. Tiada seorang pun yang berani sembarangan masuk ke dalam gereja itu. Tetapi saat ini, bahkan ruang untuk kediaman ketua Siaulim SI pun diperuntukkan bagi tetamu. Ah, perubahan keadaan dunia memang tak terduga-duga. Saat itu hari mulai gelap. Pemandangan di dalam gereja pada senja hari cukup menyedapkan mata. Siulah yang menghela napas panjang dan duduk di dalam ruang. Pengah dia menikmati pemandangan alam senja hari, tiba-tiba terdengar suara kilat meledak di udara. Gumpalan awan yang semula bersih sekonyong-konyong merhamburan tertutup awan. Siulah M tertegun. Adalah begini jalannya roda penghidupan itu. Senang, susah, untung, celaka, setiap waktu dapat tiba dengan tak terduga-duga. Tiba-tiba benak Siulah M terlintas suatu bayangan. Bayangan dari sesosok tubuh kecil yang ramping. Ah, terkenanglah ia akan Ciu Wing, sumuainya yang masih tertinggal di perut gunung TMPO hari. Dan belum bayangan gadis itu hilang, tiba-tiba terlintas lagi bayangan si darah Yan Song. Dan menyusul terbayang juga wajah dingin dari si gadis cantik Bwe Hang Swat. Siulah M seperti terbenam dalam alam impian kenangan masa yang lampau. Sekonyong-konyong ia disadarkan oleh hujan yang turun seperti dicurahkan dari langit. Siulah M menghela nafas. Kematian dari ketiga gadis itu mempunyai sangkut perut dengan dirinya. Dan Mir kata dapat hidup kembali. Oh, Tuhan. Aku benar-benar tak bermaksud mencelakai mereka tapi ketiga gadis itu mati karena aku. Ah, siapa yang bertanggung jawab? Cuaca makin gelap, malah M mulai tiba. Siulah M segera masuk ke dalam ruang. Ia mencoba tenaga lewekangnya. Sekali njot, tubuhnya Mila yang sampai empat tumbak tingginya. Dan ketika Mila yang turun ia sudah tiba di depan ruang. Karena menerjang hujan, ia tak mengetahui kemajuan ilmu ginkangnya saat itu setelah dijepit oleh kedua tokoh aneh. Tapi La M koai dan Pak koai yang menyaksikan gerak loncatan anak muda itu, terkesiap heran dan saling berpandangan. Walaupun tak bicara apa-apa, tapi kedua tokoh itu saling sependapat dalam penilaian. Kalau dalam usia semuda itu saja Siulah M sudah memiliki kepandayan demikian hebat, entah bagaimana kelap apabila sudah lewat berapa puluh tahun lagi. Karena dirantai dan dijebloskan dalam penjara bawah tanah, kedua tokoh itu masih tetap mendenda M kepada Padri Siolim Si. Setelah kenyang makan dan minum, keduanya pura-pura jatuh tidur dan tak mau bicara dengan rombongan Padri Siolim Si. Begitu Padri Padri Siolim Si sudah pergi, mereka duduk lagi. Pak koai uilian mi mandanglah M koai dingin-dingin, serunya sesudah menyesali, sayang kau tak mengindahkan kata-kataku. Jika kau menurut perkataanku, nasib dunia persilatan sejak kini dan selanjutnya. Seumur hidup jangan mimpi kita akan dapat bekerjasama dan kalau mau kerjasama, kau lah yang menurut perintahku, tukaslah M koai. Pak koai tertawa keras, serunya, apa dasarnya aku harus menurut perintahmu? Dan apapula alasanmu mengapa aku yang harus mendengar perintahmu? Balaslah M koai. Sepasang jago tentu tak dapat hidup bersama. Rupanya kitalah M koai dan pak koai, pada suatu saat tentu akan bertempur sampai ada yang mampus teriak pak koai dengan murkanya. Benar, memang hanya begitulah penyelesaiannya keduanya mulai bersi tegang leher. Yang satu sumbar. Sumbar yang satu menantang-nantang. Suasana makin panas, pertempuran hanya tinggal tunggu waktu saja. Dalam saat-saat yang genting itu, tiba-tiba muncullah siu Laem. Cepat pak koai Uilian merubah nada bicaranya, hari masih panjang. Penjelasan itu tak perlu tergesa-gesa. Saat ini ada sebuah hal yang perlu diputuskan lebih dulu. Lam koai Sinki merenung sejenak, bertanya, soal apa, katakanlah. Kita mempunyai dendam kepada kawanan paderi siu Limsi. Apakah kita layak mim bantu mereka, kata pak koai? Tetapi karena kita sudah berjanji akan mim bantu budak sipui itu, tak boleh kita berhenti di tengah jalan, sahut lem koai. Aku pun mim punya pikiran begitu juga. Sehabis mim bantu kawanan paderi siu Limsi menghadapi bahaya kali ini, kita nanti mim buat perhitungan lagi dengan mirka, kata pak koai. Siu Laem tak mau campur bicara milainkan menikmati pemandangan petang hari. Kedua tokoh itu merasa heran atas tingkah laku anak muda itu tetapi mereka pun tak mau mengacuhkan. Dalam anggapan mereka, betapapun sakti kepandayan anak muda itu tetapi tentu masih terbatas. Tak perlu ditakutkan. Tiba-tiba siu Lim loncat keluar terus lari. Pak koai Uilian terkejut. Entah bagaimana, ia pun serentak bangkit dan loncat lari menyusul anak muda itu. Lim koai Sinki tak mau kalah. Dia segera mengejar di belakang pak koai. Siu Lim mendadak merasa sebal duduk dalam ruangan itu. Segera ia lari menerjang hujan. Ia hendak menumpahkan perasaan hatinya dengan lari tanpa tujuan. Di luar dugaan, tindakannya itu disusul kedua tokoh Lim koai dan pak koai. Hujan yang lebar telah menimbulkan kabut yang tebal sehingga di sekeliling tempat seperti terbungkus kabut. Tiba-tiba siu Laem teringat tempat kedua siu Lim Jilo, paderi tua, yakni Kak Bong dan Kak Hui Sian Su. Segera ia tujukan larinya ke sana. Karena larinya cepat sekali dan kabut tebal apalagi nanti tengah malah emusuh akan datang. Maka saat itu sebagian paderi siu Lim si menggunakan kesempatan itu untuk bersemedimi mulangkan tenaga. Hanya terdapat beberapa paderi yang berusaha menjaga di pos-pos yang penting. Maka siu Laem tak menemui air intangan suatu apa. Tiba-tiba siu Lim hentikan langkah. Di sekelilingnya gelap dan hujam pun mulai reda. Kiranya dia berada dalam sebuah hutan. Sambil mengibas-kibaskan air pada bajunya, ia tertawa sendiri, Huh, benar-benar aku seperti gila? Masakan lari pontang-panting menerjang hujan tanpa suatu tujuan. Tak tahu ia sampai di mana saat itu. Tiba-tiba kilat mie lintas dan tampak jauh dari situ sebuah tembok kamera. Serentak ia teringat akan pengalamannya dahulu sewaktu pertama kali ia datang ke gereja siu Lim si. Ia disambut pada Riti Hek Cheng, penyambut tetamu, dan dimasukkan dalam kamar akan ditangkap. Ah, tak salah lagi. Tempat itulah dahulu ia mengalami peristiwa penangkapan itu. Saat itu pikiran siu Lim sudah sadar. Ia teringat akan peristiwa yang dideritanya akibat perbuatan gila-gilaan dari kedua Lim koai dan pak koai yang adul wakang dengan mie minjam tempat di tubuhnya. Untunglah akibat penderitaan itu, ia malah mendapat keuntungan yang belum pernah ia impikan. Memang ia merasa, tubuhnya sekarang jauh lebih lincah dan ringan dari sebelum peristiwa itu. Ia memperhitungkan saat itu masih ada kesempatan beberapa jam lagi dari tengah malaem. Mumpung tiada orang, ia ingin sekali mencoba sampai di mana kepandainya sekarang. Segera ia menghampiri ke arah tembok merah itu. Langkahnya kini lebih tenang. Ternyata di tengah hutan situ terdapat sebuah rumah pondok yang menyendiri. Pintu pondok itu tertutup rapat. Siu Laem sudah basah kuyuk. Ketika ia hendak mengetuk pintu pondok itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang dari dalam pondok. Suaranya perlahan sekali. Pada saat hujan seperti detik itu, memang suara itu hampir tidak kedengaran. Tetapi berkat lingas Siu Laem makin tajam, ia dapat menangkapnya. Buru-buru ia tarik pulang tangannya dan mendengari dengan seksama. Terdengar suara yang amat perlahan itu berkata, saat ini lebih baik jangan menemuinya. Nanti apabila keributan ini sudah selesai, kiranya belum terlambat untuk menjumpainya. Tetapi rasanya aku tak dapat menunggu lagi, kata sebuah suara anak perempuan, hendak ku tanya secara baik-baik, mengapa dia bertindak melupakan Budi. Ketika ayahku masih hidup, ayah sayang sekali padanya, demikian pun perlakuanku padanya, sampai di sini suara anak perempuan itu seperti tercengkeram oleh isak tangis. Siu Laem terkejut. Walaupun perlahan, tetapi ia tak asing lagi dengan suara itu. Seketika gemetarlah tubuhnya dan kepalanya pun terantuk pada pintu pondok. Suara isak tangis anak perempuan itu berhenti sejenak. Baru Siu Laem hendak berdiri tegak, tiba-tiba pintu terbuka lebar dan sebatang pedang yang berkilauan segera menusuk. Serangan itu datangnya cepat sekali. Siu Laem tak sempat bicara apa-apa kecuali harus mengindar ke samping. Dan berteriak suara anak perempuan tadi dengan nada terkejut, dialah. Atas teriakan itu, serangan pedang ditarik kembali. Menyusul terdengar sebuah nada yang dingin, apakah dia suhemmu yang tak kenal budi itu? Dari dalam ruangan terdengar pula suara yang lambat, cici, jangan kasih dia masuk. Sejak mengalami berbagai peristiwa, perangai Siu Laem bertambah tenang. Dengan menekan getaran hatinya, ia milangkah ke ambang pintu dan memberi hormat. Apakah sumoai masih hidup? Terdengar penyahutan yang murka, jadi engkau mengharapkan agar aku mati. Hektometer, anggaplah aku sudah mati saja. Siu Laem terlongong-longong. Ia menyadari kata-katanya tadi memang tak layak. Buru-buru ia mi minta maaf, sumoai, harap jangan salah mengerti. Sama sekali aku tak bermaksud begitu. Sambil berkata, ia melangkah masuk. Cici, lekas usir dia keluar. Jangan kasih dia masuk ke mori. Aku tak sudi mi liatnya teriak gadis itu. Buru-buru Siu Laem memberi penjelasan, betapapun kesalahanku kepada sumoai, tetapi ku harap sumoai suka memberi kesempatan padaku untuk memberi penjelasan. Apalagi suhu telah melepas budi. Siu Laem tak dapat melanjutkan kata-katanya karena sebatang pedang langsung menabasnya. Terpaksa ia mundur keluar pintu lagi. Ia berdiri termangu di pintu, serunya, ikatan batin saudara seperguruan adalah laksana laut dalamnya. Budi sumoai sebesar gunung. Ketika aku kembali dari Kiu Kiong Sanmi bawa obat, yang ku dapati dalam goa itu kecuali jenazah Ilociampual, terdapat juga sesosok mayat orang. Baik pakaian maupun perawakan orang itu mirip sekali dengan sumoai. Karena wajahnya telah dirusak oleh pembunuhnya, maka aku telah keliru menyangka bahwa mayat itu adalah mayat sumoai. Dari dalam ruang pondok terdengar suara helaan napas panjang. Jelas, bahwa gadis di dalam ruang itu tergerak hatinya mendengar kata Siu Laem. Siu Laem sejenak menghela napas, lalu melanjutkan keterangannya lagi, ketika itu tak terlukiskan kedukaanku. Ku tanam mayat itu dengan baik di dalam sebuah lembah. Dan ku beri juga tanda pada kuburannya. Maksudku kelak akan ku kunjungi kuburan itu guna mim bawa tulang kerangkanya dan akan ku tanam di samping kuburan Suhu dan Subo. Kalau begitu engkau masih teringat kepada ku seru gadis itu. Tiada sedikitpun ku lupakan engkau. Terdengarlah lengking tertawa lembut. Tetapi nadanya penuh kerawanan. Asal lengka sungguh-sungguh masih ingat kepadaku, hatiku sudah gembira. Melihat orang sudah lunak, Siu Laem segera mi langkah masuk. Tetapi gadis dalam ruangan itu, mi lengking nyaring, jangan masuk. Siu Laem tertegun berhenti. Keluarlah dari belakang pintu terdengar bentakan bernada dingin dan mi nyusul sinar pedang menyambar. Siu Laem diaem diaem mi muji gerakan pedang itu. Terpaksa ia keluar lagi. Suheng, apakah hengka sungguh-sungguh hendak bertemu dengan aku kembali terdengar suara gadis dalam pondok itu berseru. Sudah tentu ingin sekali. Masakan sumo ai tak percaya kepada ku teriak Siu Laem. Dari dalam pondok terdengar suara hlaan nafas panjang. Ah, daripada berjumpa lebih baik tidak berjumpa. Ciu Hwi Ing sekarang bukanlah seperti Ciu Hwi Ing yang dulu. Mengapa Siu Laem berseru kaget? Kembali terdengar Ciu Hwi Ing menghela nafas panjang. Aku, aku sudah. Sampai beberapa saat, tak dapat Hwi Ing melanjutkan kata-katanya. Dari nadanya, Siu Laem dapat menduga tentulah terjadi suatu perubahan yang mengejutkan pada diri sumo ai-nya itu. Miringkan tubuh, ia menyelingap masuk ke dalam ruang dan berseru nyaring. Kita berdua sejak kecil sudah menjadi kawan bermain-main sehingga sampai dewasa. Jikalau sumo ai mendapat kesulitan harap jangan mengelabui suheng. Masakan suheng tak boleh mengetahwinya. Tetapi sinar pedang segera berhamburan menutup pintu. Siu Laem sudah mengambil keputusan tak mau mundur lagi. Tetapi sinar pedang yang menghamburkan hawa dingin, menyebabkan Siu Laem hentikan langkah. Dia tahu bahwa orang yang menghalangi dengan pedang itu, bukanlah Ciu Hwi Ing dia tak kenal dengan orang itu. Jika sampai kesalahan tangan, tentu akan menimbulkan hal-hal yang tak enak. Walaupun Siu Laem sudah tak bergerak tetapi sinar pedang itu masih berhamburan di muka Siu Laem. Dengan demikian Siu Laem tak dapat melangkah maju lagi. Terpaksa ia menyurut mundur selangkah. Siu Heng benar-benar tak mengerti mengapa sumo ai menolek begitu getas kepada Siu Heng. Siu Hwi Ing tertawa mengikik, serunya, Pui Su Heng, rasanya kita tak perlu bertemu muka. Kita dapat bicara dari luar dan dalam saja. Siu Laem makin mendapat kesan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Kemunculan Siu Hwi Ing di lingkungan gereja Xiaoling Esi itu, sudah merupakan-merupakan hal yang mengherankan. Dan caranya dia menolak secara getas untuk menemui dirinya, lebih tak masuk akal lagi. Sekonyong-konyong Siu Laem teringat akan Sintu Lokung, Pek Echogi dan lain lain tokoh. Bahkan ketua gereja Xiaoling Esi yang dianggap sebagai pimpinan rombongan orang gagah itu pun juga tunduk pada gerombolan benggak. Mereka lupa pada kawan seperjuangan, bahkan sampai hati juga untuk mencelakakan kawan-kawan segerja misal tindakan Tai Hang itu. Jika tokoh-tokoh yang begitu termasyur saja jatuh ke dalam kekuatan benggak, apakah tidak mungkin Siu Hwi Ing juga begitu? Eh, mengapa engkau diam saja tiba-tiba Siu Hwi Ing berseru nyaring? Sudah lama kita tidak bertemu. Sekalipun dapat ku dengar suaramu, tetapi bagaimana aku puas tanpa bertemu dengan orangnya? Kata-kata itu diucapkan dengan penuh gelora perasaan. Dan Siu Hwi Ing pun termangu diam sampai beberapa saat. Karena sampai sepeminum teh lamanya belum juga gadis itu bicara lagi, Akhirnya Siu Hwi Ing berseru, dari jauh sekali Sumo Ai berkunjung ke gereja Siu Lim Si Sini, apakah bukan karena hendak menjumpai Siu Heng? Sahut Hwi Ing dengan nadarawan, sejak berpisah beberapa bulan, aku sudah banyak menderita kesengsaraan. Duduk bersandar pada dinding goa mi mandang langit. Siang. Malam ku harap-harap kedatanganmu. Tetapi engkau bagaikan burung bangau berwarna kuning yang tak pernah tampak. Sekali pergi tak kunjung kembali. Tetapi ketika aku kembali ke poh Tukang, belum mi lampaui waktu perjanjian. Mungkin engkau benar, Tukas Hwi Ing, tetapi keadaan sudah menjadi begitu. Apa guna kita mengungkatnya lagi? Aku menyesal tak seharusnya datang ke Siu Lim Si mencarimu. Gadis itu berhenti untuk menghela nafas, kemudian mi lanjutkan pula dengan ada yang rawan, Aku kuatir engkau mencemaskan diriku. Aku sudah cukup menderita dalam siksaan batin. Benar-benar ku rasakan sehari seperti tiga tahun lamanya. Aku seperti duduk di atas permadani jarum. Ah, kelembaban dan kerawanan goa itu takkan ku lupakan seumur hidup. Bagaimana wanita Ihing Hoa itu mi perlakukan kau teriak Siu Lim dengan tegang? Dia mi perlakukan aku dengan baik. Jika dia tak mi beri pelajaran ilmu secara lisan, aku tentu sudah mati karena kehampaan. Tukas Hwi Ing menghela nafas lagi, kemudian melanjutkan, Jika tahu bahwa engkau telah meninggal, tentu takkan ku datang kemari untuk melihatnya. Ucapan yang sederhana itu penuh dengan pancaran hati yang halus sekali. Hati Siu Lim terasa tersayat dan butir-butir air matu bercucuran keluar. Suhu berdua telah mi limpahkan budi yang amat besar kepadaku. Dan engkau, sumo ai, adalah satu-satunya orang yang kuindahkan. Terdengar suara ketawarawan, impian di musim semi telah berlalu tanpa bekas. Bahkan ternyata kau masih ingat. Kepadaku, hatiku girang bukan kepalang. Silahkan Suheng pergi dan kami pun juga hendak pergi. Siula M terkejut, serunya, apa? Apakah sumo ai benar-benar tak mau bertemu denganku? Dengan gugup Siula M terus hendak Minerobos masuk ke dalam ruang tapi lagi-lagi sinar pedang telah melintang di ambang pintu. Sebelum mendapat izin sumo ai, janganlah kau gegabah masuk. Awas, pedang tiada bermata. Gadis itu bersembunyi di balik pintu. Dia berdiri terhalang oleh pintu. Maka hanya terdengar suaranya yang bernada dingin tetapi tak kelihatan bagaimana wajahnya. Betapapun Siula M berusaha untuk menerobos dalam pandangan matanya tetap hanya sebuah lengan putih yang kelihatan. Berulang kali Siula M hendak mencabut pedangnya tapi pada akhirnya ia masih dapat menekan kesabaran hatinya. Mengingat gerak pedang gadis itu cukup hebat, jika sampai bertempur tentu menggunakan puluhan jurus untuk mengalahkannya. Dan yang penting, ia khawatir akan menyinggung perasaan Chiu Huying. Maka terpaksa ia buru-buru bersabar. Kembali Chiu Huying terdengar berseru dengan rawan, kau masih dapat mengenal suaraku tapi entah apakah kau masih dapat mengenal wajahku juga? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Siula M sehingga ia tertegun beberapa saat. Wajah sumuai selalu terukir dalam hatiku. Masakan aku dapat melupakan serunya. Benarkah itu? Seratus persen benar, ucapan ini keluar dari hati nuraniku sahut Siula M. Ah, apakah kau masih ingat bagaimana wajahku itu tanya Huying pula? Benar-benar Siula M tak menduga akan mendapat pertanyaan semaca M itu. Serempak ia menyahut, wajahmu laksana bunga mikar di musim semi, cantik mimikat mata. Chiu Huying tertawar yang, ingatlah selalu bayangan itu dalam hatimu, Suheng. Nada tertawa gadis itu benar-benar yang bebas. Tiada getaran yang rawan. Jelas bahwa nona itu benar-benar terhibur hatinya dengan ucapan Siula M. Saat itu hujan sudah berhenti. Awam pun menipis. Beberapa bintang mulai bermunculan. Malam mulai merayap. Menengadah ke langit, berkatalah Siula M dengan helaan nafas, kata-kata sumuai seperti mengandung kedukaan. Maafkan kebodohanku. Tetapi benar-benar Siu Heng tak dapat mengetahui apa sebab sumuai tak mau bertemu muka dengan Siu Heng. Huying termenung beberapa saat. Katanya, jika engkau memang berkeras hendak bertemu muka, engkau harus lebih dahulu meluluskan sebuah permintaanku. Apa? Engkau harus berdiri tiga meter jauhnya dari tempatku, tak boleh terlalu dekat dengan aku, seru Huying. Benar-benar Siula M heran atas pernyataan itu. Tetapi demi keinginannya untuk berjumpa dengan sumuainya itu, ia pun meluluskan juga. Selain itu, engkau tak boleh lama-lama tinggal di pondok ini. Setelah melihat diriku, harus segera pergi, seru Huying pula. Baik, sahut Siula M, apakah masih ada lain lagi? Masih sedikit lagi, yakni pembicaraan kita itu hanya mengenai kenangan peristiwa yang lampau, tak boleh mengenai soal di kemudian hari. Jika engkau setuju, kita dapat bertemu muka. Jika tidak, sekalipun untuk yang terakhir kalinya, aku tetap tak mau bertemu muka. Setelah berdiam beberapa jenak, akhirnya Siula M menyetujui juga, kali ini aku dapat menyetujui semuanya. Tetapi pada pertemuan lain kali, engkau harus meniadakan syarat-syarat itu semua. Berkata Huying dengan rawan, dalam kehidupan sekarang ini, kita hanya dapat bertemu sekali saja. Sejak kini, kita akan terpisah oleh dua langit. Sampai mati pun takkan berhubungan lagi. Mendengar ucapan gadis itu bernada tegas dan pasti, tergetarlah hati Siula M. Sekalipun sumuai berada di ujung langit tetap akan ku carimu katanya. Ah, jangan setolol itu. Dunia amat besar dan langit tiada terbatas luasnya. Kemana kah engkau hendak mencariku? Tetapi engkau toh tentu mimpunnya tempat tinggal yang tertentu seru Siula M. Huying tertawa, ujarnya, aku pergi datang tiada tertentu waktunya. Aku berjalang tiada membekas jejak. Hendak kemanakah engkau akan mencari? Ah, sudahlah, jangan buang-buang waktumu dengan sia-sia. Akhirnya Siula M. tak mau banyak bicara lagi. Yang penting dia harus mengetahui bagaimana keadaan sumuainya itu. Ia segera melangkah masuk. Sekalipun sudah M. dapat izin Huying, namun ia masih khawatir akan serangan pedang dari si nona di balik pintu. Cici, biarkan dia masuk terdengar Huying berseru perlahan. Nona di balik pintu itu mendengus, engkau harus M. menuhi janji, tak boleh ingkar. Siula M. segera melangkah masuk. Ruangan itu redup-redup gelap. Begitu metu Siula M. berkeliaran M. mandang, cepat-cepat nona di balik pintu berbalik tubuh M. belakanginya. Ketika M. mandang ke muka, Siula M. melihat sesosok tubuh langsing dalam pakaian serbah hitam tengah berdiri menghadap ke arah sana, M. mandang tembok. Nona itu menghundus sebatang pedang. Tiba-tiba dari sudut ruang yang redup itu, terdengar suara teguran Huying, Pui Suheng. Siula M. tersirap. Cepat ia memandang ke arah suara itu. Di sudut ruang tampak berdiri sesosok bayangan yang langsing tinggi. Dia pun mengenakan pakaian serbah hitam seperti Nona yang berada di balik pintu itu. Huying berdiri sambil miringkan tubuh sehingga hanya separuh mukanya yang nampak. Sekalipun dengan matanya yang tajam, Siula M. dapat melihat jelas keadaan dalam ruang redup itu, namun ia tak mampu melihat bagaimana keadaan Huying yang sesungguhnya. Suasana dalam ruang itu benar-benar penuh dengan kemisteriusan. Malam yang gelap makin menembah keseraman ruang itu. Hanya terpisah beberapa bulan saja, keadaan sudah berubah begitu rupa. Siula M. pun bersiaga. Ia milangkah perlahan-lahan. Tiba-tiba Huying mengangkat tangan kanannya. Lengan jubah yang bergerombongan segera menutupi separuh mukanya sehingga tak kelihatan sama sekali. Pui Suheng, jangan maju lagi, serunya. Siula M. tertegun dan hentikan langkahnya. Dari nada suaranya, ia dapat mengenal bahwa gadis baju hitam yang berdiri di muka itu adalah Ciu Huying. Saat itu keduanya terpisah kira-kira 3 meter. Metu Siula M. makin jelas mengetahui keadaan ruangan. Tetapi karena Huying tetap menutupi wajahnya dengan lengan baju, ia pun tak dapat melihatnya jelas. Apa yang Suheng hendak katakana? Harap lekas bilang. Aku segera akan tinggalkan tempat ini kata Huying dengan rawan. Ah, apa maksud sumuai jauh-jauh datang ke gereja ini tanya Siula M. Perlu memberitahukan kepadamu bahwa aku belum mati. Hanya itu saja Siula M. menegas. Benar, memang itu maksudku ke sini. Dan karena kini maksudku sudah terlaksana, aku pun segera akan pergi. Apakah sumuai dapat menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejak kita berpisah dahulu? Kata Huying, memang semula aku hendak mencarimu dengan mim bekal suatu hasrat yang menyala-nyala. Kecuali hendak bertemu, pun akan kutumpahkan kandungan hatiku kepadamu. Aku ingin rebah dalam pelukanmu dan menangis sepuas-puasnya. Sumuai tentu mengalami kedukaan yang besar. Xiao Heng bersedia mendengarkan kesemuanya itu. Bilanglah, akan ku dengarkan dengan penuh perhatian.